Halo bunda, ketemu lagi di channel, Ibu Anak Sehat. Hari ini kita akan membahas tentang, apa itu toksoplasma gondi, apakah berbahaya, tapi sebelumnya, untuk mendukung channel ini silahkan like, subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Toksoplasmosis adalah penyakit menular pada manusia yang disebabkan oleh parasit toksoplasma gondi, yang tersebar luas di seluruh dunia. Orang dewasa yang sehat mungkin tidak memerlukan pengobatan untuk pulih dari serangan toksoplasmosis. Ketika parasit ini menginfeksi orang dewasa, sistem kekebalan biasanya melawan infeksi dengan segera. Sayangnya, kebanyakan orang dengan toksoplasmosis tidak menunjukkan gejala tertentu, dan penyakit ini umumnya tidak menyebar dari orang ke orang. Setelah infeksi dan pemulihan, pasien kebal terhadap toksoplasmosis selama sisa hidupnya. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko bunda terkena penyakit ini. 1. Sedang hamil. 2. Penggunaan kortikosteroid atau imusupresif, jangka panjang. 3. Terpapar HIV-AIDS. 4. Sedang menjalani kemoterapi. Lantas apa penyebab toksoplasmosis? Infeksi ini disebabkan oleh parasit yang disebut toksoplasma gondi. Parasit ini dapat menginfeksi sebagian besar hewan dan burung. Toksoplasma gondi ditemukan dalam kotoran kucing yang terinfeksi dan daging hewan yang terinfeksi. Toksoplasma gondi hanya dapat berkembang biak pada kucing. Beberapa spesies kucing diakini sebagai inang utama. Namun, kucing yang terinfeksi parasit toksoplasma gondi biasanya tidak menunjukkan gejala yang spesifik. Parasit ini dapat bertahan hidup selama beberapa bulan di tanah ataupun air. Parasit toksoplasma gondi menyerang tubuh manusia melalui berbagai cara. Seperti padak buah dan sayuran yang tidak dicuci, dan minum air yang terkontaminasi kotoran kucing. Tangan yang terkontaminasi parasit toksoplasma gondi pada saat membersihkan kotoran kucing atau saat membersihkan kandang kucing. Makan daging mentah atau setengah matang. Menggunakan paralatan yang terkontaminasi toksoplasma gondi pada pisau, gunting dan talenan. Konsumsi susu kambing yang tidak dimasak dan terinfeksi toksoplasma gondi. Perlu diketahui bahwa parasit toksoplasma gondi tidak dapat menular antar manusia, kecuali melalui transplantasi organ tubuh, dan melalui ibu hamil yang terinfeksi ke janinnya. Sekarang mari kita bahas gejala dari toksoplasmosis. Toksoplasmosis memiliki beberapa gejala umum. 1. Pada orang sehat akan mengalami demam tinggi, nyeri otot, lelah, sakit tenggorokan, dan pembengkakan kelengjar getah bening. 2. Jika terjadi pada ibu hamil, akan terjadi keguguran, kelahiran mati dan toksoplasmosis kongenital. Ini menyebabkan kerusakan otak, tuli, dan penglihatan kabur pada bayi. 3. Pada orang dengan kekebalan yang lemah, gejala infeksi toksoplasmosis termasuk sakit kepala, kebingungan, kejang, sulit bernafas, dan gangguan penglihatan. Bunda dapat melakukan pemeriksaan TORCH untuk mengetahui apakah terinfeksi toksoplasmosis. Apa saja diagnosisnya, untuk mengetahui apakah seseorang mengidap toksoplasmosis, tes darah dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat antibodi tubuh terhadap parasit toksoplasma gondi. Namun, seseorang bisa dinyatakan negatif karena tes ini dapat dilakukan ketika tubuh belum membuat antibodi terhadap parasit ini. Oleh karena itu, perlu diuji ulang setelah beberapa minggu. Jika seseorang memiliki gangguan sistem kekebalan, maka pemindaian MRU diperlukan untuk menentukan apakah infeksi telah menyebar ke otak. Bagi wanita hamil memerlukan beberapa tes tambahan, seperti 1. Amniosentesis. Dokter mengambil sampel cairan ketuban dari ibu hamil yang berusia 15 minggu atau lebih. Tes ini dapat digunakan untuk menentukan apakah janin juga terinfeksi toksoplasmosis. 2. Pemeriksaan UUSG. Ini untuk menentukan apakah janin memiliki gejala abnormal. Setelah bayi dilahirkan, bayi juga perlu menjalani serangkaian tes untuk menentukan apakah ada kerusakan pada tubuh bayi akibat infeksi atau tidak. Toksoplasmosis sering diklasifikasikan hanya sebagai penyakit ringan dan tidak memerlukan pengobatan khusus. Pasien biasanya dapat sembuh total tanpa komplikasi. Kecuali infeksi terjadi pada ibu hamil dan janinnya, maka akan ada penanganan khusus dari dokter. Perlu diingat bahwa pengobatan ini tidak bisa memperbaiki kerusakan akibat toksoplasmosis, jadi akan ada gangguan yang bersifat jangka panjang dan akan sering kambuh. Oleh sebab itu, perlu ekstra hati-hati jika ingin memelihara kucing di saat bunda sedang hamil. Pertimbangkan resikonya, apakah sepadan atau tidak, kami serahkan ke masing-masing bunda yang menentukan sendiri. Demikianlah tips untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi bunda. Dan apabila bunda merasa bermanfaat, mohon dibagikan juga ke calon ibu yang lainnya juga. Jika bunda belum subscribe, silakan di-subscribe agar selalu mendapatkan informasi terkini dari kami. Sampai ketemu di video kami yang lainnya. Terima kasih.